Oke guys, ini kita mau boarding, mau masuk ke check-in Sebenarnya kita ada check-in sih, cuma karena kita gak punya printer Mau gak mau kita harus minta cetakin boarding pass ke counter Karena untuk self check-in juga Garuda-nya gak, belum kelihatan Karena nanti kalau kelihatan kita kasih lihat di dalam Ini kita lihat posisinya di Bandara Internasional Menangkabau Yang perlu kita siapkan adalah Yang perlu kita siapkan adalah scan boarding pass atau tiket Terus ID card Menangkan Taman Taman Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, ini kita sudah melewati pemeriksaan itu. Kita mau check-in. Harusnya kita bisa check-in mandiri. Cuma kita belum menemukan itu. Satu. Sudah. Sudah. Cuma minta frame. Enggak ada. Mau depas. Mbak Kopi kenalin saya Afdal ya, dari BPK ya. Kalau misalnya ada perlu dibantu ini. Terima kasih ya. Oke guys, ini dia boarding passnya udah. Ini kita seatnya 42 kg. Boardingnya jam 8.30. Nanti sebentar lagi kita boarding. 10 menit lagi. Terus ini untuk penerbangan-penerbangan lainnya. Jadi kontennya ada di sini. Kalau misalnya nungguin lama, nanti kalian bisa nunggu di situ. Kalau perlu di wrapping, ada wrappingnya di bawah juga. Tapi dengan, biasanya dengan extra charge sih. Kecuali untuk Garuda mungkin ya. Garuda biasanya sih. Eh, enggak tahu juga sih. Biasanya kayaknya udah dibayar juga. Ini udah. Yang perlu disiapkan juga tetap sama. Di sini ya. Kartu identitas. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bagaimana? Bagaimana? Kasi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah untuk penerbang internasional nanti masuknya disini internasional disini cuma yang membedakannya adalah kita pemeriksaan paspor sama barang-barang yang sifatnya cair gak boleh lewat selainnya sih sama terus ini Garuda kita ada boarding Garudanya ada boarding? belum, baru landing ternyata masih belum kira ini tuh tadi Garuda ini atau bukan terus ini ruang tunggunya masih gak jauh beda ya masjidnya ada di sebelah sana musholonya ada di sebelah sana kemudian ruang tunggu ini free internet cuma yang kita butuhkan itu USB oh ada nah, rengasuh setahun oke, nanti aja 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 ini nursery room jadi kalau buat ibu-ibu menyusui ada ruangannya tersendiri jadi jangan menyusui sembarangan ini musola jadi musolanya ada dua di lantai tiga juga ada ini toiletnya cewek cowok ini gate 1 jadi sekarang udah ada 5 gate biasanya kalau gak salah itu cuma 4 gate nah itu setiap itu udah ada power supply juga kita cuma gak tau aktif nyala apa enggak kalau misalnya itu gak nyala disini juga ada yang vivo terus ini untuk rest area-nya juga kalau misalnya lelah boleh tidur misalnya penerbangannya delay bisa tiduran oke, nanti aja oke, nanti aja oke, nanti aja oke, nanti aja Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.